Sambil mungkin ada sepatah dua patah kata mengakhiri raker dan perjalanan kita 4-5 tahun terakhir ini Sebelum nanti kita bacakan lapsing bersama-sama Kami persilahkan Mas Terima kasih Bapak Ibu anggota Komisi 10 Ini adalah perjalanan 5 tahun yang saya gak mungkin bisa lupakan ya Kita sudah melalui lebih dari berapa episode ya? 26 ya kalau gak salah episode Merdeka Belajar 26 kebijakan signifikan yang belum pernah terjadi dalam sejarah pendidikan kita Satu hal yang harus saya ucapkan pertama adalah Tidak mungkin 26 episode itu kebijakan itu Dengan semua ketidaksempurnaannya Tapi tetap saja dampaknya sangat signifikan Tidak mungkin itu bisa terjadi tanpa dukungan Komisi 10 Dan saya jujur aja Walaupun banyak sekali tantangan, perdebatan Tantangan kritik yang kadang-kadang tajam Dilontarkan ke kami dan tim kami Terus terang kritik dan semua masukan itu Membuat kita sebagai tim manajemen Di Kemdik Butristek lebih baik Dan setiap hari tertantang untuk menjadi Lebih baik untuk melayani Para konstituen kita di bidang pendidikan Dan Komisi 10 Dengan semua kritikannya Dengan semuanya Tetap menjadi mitra yang selalu berjuang bersama Itu yang saya sadari Bahwa misinya itu sama Hatinya ada di tempat yang sama Dan itu yang membuka Mungkin harapan ini bisa menjadi contoh ya Dari kemitraan antara Komisi dan Kementerian Dimana karena kemitraan itu Kita bisa mencapai hal-hal yang mungkin 5 tahun yang lalu tidak mungkin kita pikirkan Ya kalau kita benar-benar balik ke awal Kalau Bapak Ibu masih ingat Bahwa ada ya mungkin ada berbagai macam ide-ide besar gitu ya Mungkin di dalam hati kita masing-masing Banyak yang tidak percaya gitu Ya oke lah itu visi aja visi Tapi hampir semua dari visi kita menjadi realita Di hari ini Dan saya ingin mengucapkan apresiasi Sebesar-besarnya kepada Komisi 10 Atas pengalaman yang luar biasa ini Karena ada kemungkinan besar ini adalah saat terakhir Saya akan duduk disini secara formal dengan Bapak Ibu Tapi kalaupun itu terjadi Harapan besar saya bahwa kami Akan selalu menjalin pertemanan Ya kan Sekalinya sudah berdampak di dalam pendidikan Pasti akan selalu punya hati pendidikan Di dalam hati kita semua Dan saya juga ingin ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada tim terhebat di pemerintah ini Kemdik Butristek Saya bias Menurut saya ini tim terhebat Tapi luar biasa Pengorbanan yang telah mereka lakukan Kemdik Butristek Terutama pemimpin-pemimpin nasional 1 dan 2 Yang dengan berbagai tantangan Apalagi dengan COVID Telah bisa mencapai Semua hal-hal ini Dengan begitu banyak tekanan Dengan begitu banyak krisis Yang terus terjadi Tapi mereka punya Kemampuan dan Dan motivasi yang luar biasa Tapi Kalau Bapak Ibu di ruangan ini Tahu betapa besar yang mereka mengorbankan Bahkan di waktu pribadi mereka Nggak bisa tidur dan lain-lain Ini adalah hal yang Membuat saya bangga Bisa menjadi bagian dari tim Ini Mungkin untuk menutup Karena dari tadi Udah banyak yang memberikan pantun Mungkin saya kasih sedikit lagi Bukan pantun Tapi mungkin puisi Kalau boleh Biar agak Agak beda sedikit Ibu dan Bapak Yang saya hormati Hari ini Rakel terakhir kami Berkumpul bersama di hari ini Izinkan saya sedikit Berpuisi Zaman dulu Murid merasa berat Bangun di pagi hari Memakai seragam sekolah Terasa tegang di hati Karena anak itu tahu Sesaat lagi Dia akan masuk ruang kelas Yang menakuti Zaman dulu Setiap kesalahan Dikenai hukuman Setiap pertanyaan Dipermalukan Relevansi dari ajaran Semakin membingungkan Dari hari ke hari Ia semakin ketinggalan Bukan hanya anak Yang ketakutan Ibu guru pun Tak bisa nafas Mengejar pembelajaran Materi ajar Serasa kereta Tanpa batas kecepatan Beban birokrasi Membuat guru Seperti tahanan Tetapi Di dalam hati Setiap anak Ada mimpi Yang tersembunyi Keinginan untuk belajar Tanpa dihakimi Kepercayaan kuat Bahwa dia punya Kompetensi Keinginan untuk dilihat Sebagai manusia Mandiri Dan setiap guru Punya firasat Di dalam hati Bahwa mereka Bahwa mungkin Metode kuno Sudah tidak relevan lagi Bahwa pembelajar Sepanjang hayat Tidak mungkin Bisa diproduksi Dengan kekakuan Dengan penghafalan Dan standarisasi Baik anak Maupun guru Harus diberikan ruang Untuk berkreasi Berinovasi Bahkan Untuk berjuang Ruang kelas Menjadi panggung Dan juga peluang Untuk menemukan Jati diri Setiap orang Pada hari ini Kita semua bergabung Untuk melihat Apa yang terjadi Kalau murid dan guru Diberikan panggung Untuk membuktikan Bahwa kreativitas Dan kolaborasi Sama pentingnya Dengan berhitung Karena inilah Resep yang membuat Mimpi Setiap anak Melambung Bapak dan ibu Proses transformasi Membutuhkan sabar Hampir lima tahun Kami sibuk Menanam akar Baru sekarang Bunga perubahan Terlihat mekar Di tangan anda semua Saya titipkan Merdeka belajar Terima kasih Terima kasih Bapak ibu Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Mas Menteri Mas Nadiem Tepuk tangan Untuk beliau Saya kira Puisinya Mewakili Kelima tahun Perjalanan Apa yang sudah Digagas Menjadi Terobosan Melangkah Kebijakan Dan seterusnya Tinggal kita tunggu Semua stakeholder Memetik hasil Dan bisa kita evaluasi Mungkin baru Sepuluh sampai Lima belas tahun Yang akan datang Sekali lagi Kita apresiasi Sekaligus Atas nama komisi Sepuluh Kami mengaturkan Terima kasih Dan peromoran Maaf Mas Tapi prinsipnya Ini semua Demi tugas Kita masing-masing DPR mengambil Tugas dan porsinya Sebagai Legislatif Untuk menyampaikan Kritik Walaupun Ada yang tajam Ada yang Biasa gitu Tapi semangatnya Sama kita ingin Transformasi pendidikan Kita memenuhi target Apa yang menjadi Cita-cita Bersama kita Sekali lagi Terima kasih Dan mohon maaf Di forum formal ini Semoga perjalanan Persahabatan Pertemanan Masih terus kita jaga Dalam satu semangat Untuk Indonesia Dengan pendidikan Yang lebih maju Dan lebih baik Kedepan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih